Ini sedang menjadi tren di tiktok dan saya ucapkan dululah Alhamdulillah Trennya tren apa? Ini banyak bule-bule sedang getol-getolnya baca Al-Quran Atau mereka ini lagi mempelajari Al-Quran? Nah ini tuh pemicunya apa? Ya tak lain tak bukan adalah keteguhan rakyat Palestina yang dengan imannya bertahan di sana Di tengah hujan misil dan bom yang bersumber dari Israel Saya kira ini bukan bertahan namun mau lari kemana lagi coba mereka ya kan? Itulah faktanya Dan ini saya kira peristiwa paling dahsyat sepanjang sejarah Karena casualtiesnya itu dalam satu waktu bukan timeline waktu ke waktu Nah oke ini ada bule namanya Mbak Allison Dia ini orang Amrik dia cakep tentunya Nah jadi Mbak Allison ini dia terhanyu Dia juga mengaku loh kalau dia itu bukan orang yang religius-religius amat Namun inilah Allah itu sang maha penggerak hati Dia akan memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya Dan barangkali termasuklah Mbak Allison ini Pemicunya ya ini Sejak ini perkiraan saya ini ya 4 November rumah sakit Al-Shifa itu udah diserangi agresi militer Mulai dari bom, misil, dan terakhir ya inilah Infiltrasi militer IDF ke lokasi rumah sakit Al-Shifa Hingga saat inilah ini Nah apa yang membuat Mbak Allison itu prihatin Hingga membuat ia mendalami kitab suci umat Islam Adalah peristiwa kekerjian tindakan militer pemerintahan Israel Yang menyerang fasilitas kesehatan rumah sakit Al-Shifa Lantas dia mencobalah itu ya kan Membaca surah kedua Surah kedua ini adalah surah Al-Baqarah Di ayat 81 dan 82 Dia baca tuh dengan terjemahan bahasa Inggris tentunya ya kan Lantas itulah Dia mulai berasa hatinya ditusuk oleh surah yang saham Sangat mengena sekali berdasarkan logika dia Mungkin ya barangkali Dan kayaknya ya memang iya sih Dia mulai membaca terjemahan dalam bahasa Inggris Tentunya ya ini kan bahasa dia ya kan Bahasa ibunya dia Dan dia itu mulai terhenyum Dan menahan tangis yang kayaknya menusuk dada banget Majlep Nah gimana enggak Karena ini ya penyerangan yang luar biasa Rumah sakit tempat orang dirawat Dibung diserang agresi Ini aduh Dibung diserang agresi Terima kasih.